Baik, seperti kita ketahui tadi di Pelabuhan Ciwandan, di laporan yang kita dapat dari Iskandar Nasution bahwa masih terjadi kepadatan untuk pemudik yang membawa sepeda motor ataupun kendaraan roda 2 yang menyeberang via Pelabuhan Ciwandan. Ya, kita ketahui hari ini merupakan puncak arus mudik Lebaran 2023 yang terjadi sejak dini hari tadi di beberapa titik. Salah satunya juga terjadi di gerbang tol Cikampek Utama yang sudah terpantau kenaikannya setidaknya sudah ada 7.000 kendaraan yang melintas melalui jalur gerbang tol Cikatama. Arus mudik Hamin 3 pantauan arus mudik di jalur Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meningkat tajam Rabu dini hari. Seperti inilah gambar pemantauan dari udara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 dan mulai terjadi kemacutan yang panjang. Menurut pemudi, kemacutan ini terjadi di sejumlah titik sepanjang jalur Pantura. Sejumlah relawan dan petugas posko membantu mengurai kemacutan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Akibat banyaknya para pengendara yang mencoba melawan arah, petugas menutup sejumlah jalur putaran. Terima kasih telah menonton!